Selebritis ID Selebritis ID Sebuah tahunan ada ya, dan dalam kasus ini saya masih percaya kepada kuasa hukum, menurut saya itu sebuah prestasi juga Karena mungkin selama ini orang cuma berpikir, aku malah cuma aluh aja, terus aku malah sampai saya dulu di, apa namanya, dibilang, pengacara KW, ya kan, kuliahnya KW, apokannya KW Itu menurut saya momen yang sangat menyakitkan, karena menurut saya, kenapa sih orang ketika, apalagi nama artis ya, ketika ada orang yang mungkin pada saat itu karirnya lagi mau naik Harus dijatuhkan dengan hal-hal yang tidak bermoral, gitu, dan pada saat itu kan saya banyak diam aja ya, sampai akhirnya dari organisasi juga angkat bicara Bahwa saya sendiri memang adalah orang pengacara yang tidak ada, kita lupa caranya Jadi, akhirnya pada saat itu kan, orang yang mau naik namanya, minta maaf, karena banyak dimanfaatkan momen itu, gitu, kepentingan mereka masing-masing Terima kasih 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 Terima kasih